Haleluya, bacaan Alkitab pada hari ini dari Mazmul 147, Kekuasaan dan Kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh memazmul bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai beraih, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Dia menentukan jumlah bintang-bintang, dan menyebut nama-nama semuanya. Wow! Besalah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmullah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan. Yang menyediakan hujan bagi bumi. Yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan. Kepada anak-anak burung gakak. Dia memanggil-manggil. Dia tidak suka kepada kegagahan kuda. Dia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang yang takut akan dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih sendianya. Megahkanlah Tuhan, Hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, Hai Sion. Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. Dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firmanya berlari. Ia menurunkan salji seperti bulu domba. Dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya. Ia menyampaikan firmanya. Lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya. Maka air mengalir. Ia memberitakan firmanya kepada Yaakub. Ketetapan-ketetapannya. Dan hukum-hukumnya. Kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian. Kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya. Tidak mereka kenal. Haleluya. Evibi. Pujilah Tuhan. Kerana menyanyikan pujian kepada Allah kita itu baik. Serta menyenangkan dan pujian itu indah. Tuhan membina semula Yerusalem. Dia mengumpurkan umat Israel yang tersingkir. Dia menyembuhkan mereka yang patah hati. Dia memaluka mereka. Dia menghitung bintang-bintang. Dia memanggil setiap satu dengan namanya. Maha besar Tuhan kita dan maha kuasa. Pengertiannya tidak ada terbatas. Tuhan mengangkat tinggi mereka yang rendah hati. Dia menghumbankan orang zalim ke tanah. Menyanyilah kepada Tuhan dengan mengucapkan kesyukuran. Nyanyian pujian dengan iringan kecapi kepada Allah kita. Dia melitupi langit dengan awan. Dia menyediakan hujan untuk bumi. Dia menumbuhkan rumput di atas gunung. Dia memberi makanan kepada haiwan. Dan kepada anak-anak kakak yang menciap. Dia tidak menikmati kekuatan kuda. Dia tidak berkenan akan manusia karena kegagahannya. Tuhan meradai mereka yang takut kepadanya. Mereka yang berharapkan kasih setianya. Sanjunglah Tuhan wahai Yerusalem. Pujilah alamu wahai Seon. Karena dia telah mengukuhkan palang-palang pintu bagarmu. Dia telah memberkati anak-anak di dalammu. Dia menjadikan sempadan-sempadanmu aman. Dan memenuhi dengan gandum terbaik. Dia menghantarkan perintahnya ke bumi. Firmanya sampai dalam seketika. Dia memberi salji seperti bulu domba. Dia menaburkan air beku seperti abu. Dia melemparkan hujan batu. Siapa yang dapat menghadapi keninginannya? Dia menghantarkan firmanya lalu mencairkan semuanya. Dia membuat anginnya bertium. Dan air mengalir. Dia mengistiharkan firmanya kepada Yaakub. Ketetapan dan hukumnya kepada Israel. Dia tidak melakukan yang demikian kepada bangsa lain. Dan hukum-hukumnya tidak diketahui oleh mereka. Pujilah Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton